Pada materi, protista ditanyakan, protista yang dapat menyebabkan gelombang merah. Jawab, peristiwa gelombang merah merupakan jumlah mikroorganisme fitoplankton yang tidak terkendali. Jenis protista mirip tumbuhan yang apabila populasinya meledak sehingga menyebabkan gelombang merah atau merupakan alga yang disebut juga dengan ganggang yang berasal dari film Rodopita. Jadi, red tide atau disebut juga dengan gelombang merah adalah fenomena di mana penampakan air berubah menjadi berbagai warna, mulai dari berwarna merah, biru, coklat, kuning, dan hijau yang disebabkan oleh ledakan populasi plankton. Nah, jadi, red tide ini terjadi karena keadaan perairan yang kaya akan nutrisah, baik nutrisi, baik itu berasal dari eutrofikasi maupun upwilling. Nah, jadi, eutrofikasi ini adalah masuknya nutrisi berupa nitrat dan fosfat dari huyu sungai ke perairan yang memberikan masukan makanan bagi mikroorganisme dalam hal ini fitoplankton sehingga menjadi penyuburan perairan. Sedangkan upwilling, upwilling ini merupakan naiknya air yang berada di dasar perairan menuju ke permukaan air, membawa nutrien yang mengendap di dasar menuju ke permukaan tempat mendominasinya fitoplankton. Nah, jadi, kedua peristiwa ini menyebabkan blooming fitoplankton yang tidak hanya berubah warna air menjadi warna merah saja, akan tetapi ada fitoplankton yang berwarna hijau, merah, dan kecoklatan. Nah, berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui terkait dengan protista yang dapat menyebabkan gelombang merah, yaitu fitoplankton, sehingga jawaban yang tepat adalah E. Fitoplankton.